Baik, selamat sahabat baik kita semua. Kita akan beralih ke jam kotbah para sahabat ini. Sebelumnya, kita akan buka alkitab kita dalam kejadian 3, ayat 7 sampai yang ke-15. Kejadian 3, ayat 7 sampai yang ke-15. Baik, ayat yang ke-7 akan saya mulai, kemudian di jemaat ayat ke-8, kemudian nanti ayat 15 kita boleh bersama-sama. Kejadian 3, ayat 7. Maka terbukalah mata mereka berdua, dan mereka tahu bahwa mereka telanjang. Lalu mereka menyemat daun pohon arah dan membuat cawat. Ketika mereka mendengar bunyi langkah Tuhan Allah yang berjalan-jalan dalam taman itu pada waktu hari sejuk, bersembunyilah manusia dan istrinya itu terhadap Tuhan Allah di antara pohon-pohon dalam taman. Tetapi Tuhan Allah memanggil manusia itu dan berfirman kepadanya, Dimanakah engkau, jemaat? Ia menjawab, ketika aku mendengar bahwa engkau ada di dalam taman ini, aku menjadi takut karena aku telanjang. Sebab itu aku bersembunyi. Firmannya, siapakah yang mempertahukan kepadamu bahwa engkau telanjang? Apakah engkau makan dari buah pohon yang kularang engkau makan itu, jemaat? Manusia itu menjawab, perempuan yang engkau tempatkan di sisiku, dialah yang memberi dari buah pohon itu kepada aku, maka kumakan. Kemudian berfirmanlah Tuhan Allah kepada perempuan itu, apakah yang telah engkau perbuat ini? Jawab perempuan itu, ular itu yang perdayakan aku, maka kumakan. Jemaat. Sebagai lagu pembuka, kita buka lagu sion nomor 406. Lagu sion nomor 406. Lagu sion nomor 406, beban terangkat di Kalvari. Tiap hari susah dan pedih. Sama-sama. Tiap hari susah dan pedih. Hati tunyi sepi. Beban terangkat di Kalvari. Yesus panah busmu. Bawa beban terangkat di Kalvari. Bawa beban terangkat di Kalvari. Yesus panah busmu. Bawa beban terangkat di Kalvari. Yesus panah busmu. Yesus panah busmu. Bawa beban terangkat di Kalvari. Bawa beban terangkat di Kalvari. 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 Bawa beban terangkat di Kalvari. Yesus panah busmu. Dabar satu di dalam doa. Allah yang bertata di dalam kerajaan sorga. Terpuji langkau ya Bapak. Oleh karena kasihmu yang mungkin besar kepada kami. Pada sahabat yang indah ini Bapak. Kami bersuah cita. Oleh karena kebaikanmu. Kami dapat mengikuti. Mengikuti acara demi acara. Hingga pada jam kubah ini ya Bapak. Ya Bapak kami siap untuk mendengarkan firmanmu. Urapi kami dengan roh kudusmu. Sehingga firman yang kami terima. Menjadi pelita dalam kehidupan kami. Dan terang dan bagi orang lain juga ya Bapak. Begitu juga Bapak berkati hambamu yang akan menyampaikan firmanmu. Mendeta B sembiring ya Bapak. Berkati hambamu ini. Urapi hambamu ini ya Bapak. Sehingga dia boleh menyampaikan firmanmu. Yang begitu bersemangat untuk boleh menguatkan kami. Pada hari sahabat ini Bapak. Kami juga berdoa ya Bapak. Buat saudara-saudara kami. Yang tidak bergabung dengan kebatian orang lain ini Bapak. Engkau selalu memberkati mereka. Melindungi mereka. Dan selalu juga boleh menyertai mereka ya Bapak. Terlebih kepada Bapak mau. Kami mengetahui. Hari yang lalu mengalami operasi ya Bapak. Oleh karena kecelakaan. Ya Engkau berkati Bapak ini Bapak. Dalam proses pemulihannya. Sehingga mudia boleh oleh kesembuhan. Hanya di dalam engkau ya Bapak. Dan nantiasa bersama dengan kami juga Bapak. Supaya kami. Jemaatmu ini. Boleh selalu bersatu memuji. Mendiakan engkau ya Bapak. Terpujilah engkau Bapak. Jangan lupa kami berdoa. Amin. Baik. Pada kesempatan indah ini. Kita akan mendengarkan lagu pujian dari keluarga Teguh. Terima kasih. 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 Kasihnya, kasih Allah Bapak Jadikan kita umatnya Kasih yang bahayakan dan menjelamakan Menolong kita semua Baru yang sama Inilah Yesus datang mencunggu umatnya Kita nyanyikan semuanya Yesus dan kasihnya Kasihnya, kasih Allah Bapak Jadikan kita umatnya Kasih yang bahayakan dan menjelamakan Menolong kita semua Berdiri sesama Baik, terima kasih kepada Sevin dan Shasa Atas lagu pujian yang begitu indah kepada kita Para sahabat yang indah ini Baik, ayat inti kita pada sahabat ini Terdapat di dalam kejadian 3 ayat yang ke-15 Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu Dan engkau akan meremukkan tumitnya Baik, para kesempatan ini Kita akan sediakan waktu kita Untuk mendapatkan perimanan Tuhan Yang diolakkan oleh hambanya Pendeta B. Sembiring Para kesempatan ini Kami berikan kepada Pendeta B. Sembiring Baik, terima kasih Pak Sinaga Sekali lagi selamat sahabat Bapak Ibu Saudara kekasih Terima kasih kepada Bapak Gembala Jemaat kita Bapak Pendeta Pandiangan Tua-tua jemaat majelis Semua yang telah mengundang kami Untuk berbicara pada hari sahabat ini Dan kiranya firman yang kita pelajari hari ini Boleh menjadi berkat Baik, sebelum kita lanjut Mari kita sejenak tunduk kepala Kita memohonkan sekali lagi Kuasa Ruh Kudus Mari kita berdoa Inilah kami anak-anakmu Tuhan Telah mempersiapkan hati dan pikiran kami Bertahtalah di dalam pikiran jiwa kami Menguasai kami dengan firmanmu Biarlah kami diperbaharui oleh firman Tuhan Dan semakin sempurna dari waktu ke waktu Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa Amin Apa suara saya dapat kedengeran Bapak-Ibu? Oke baik Kalau gitu biar saya share screen dulu ya Untuk materinya Materi sudah bisa tampil ya Oke baik Baik Pada hari sahabat ini Saya mau menyampaikan Satu renungan Dengan satu judul Yang telah tertera di layar kita Proto Evangelium Kabar baik ketika hidup Tanpa harapan Kalau Bapak dan Ibu Memperhatikan gambar ini Dengan salib yang ada Maka tentu tujuan daripada renungan Atau kotbah yang hari ini Kita sudah dapat rabah Kemana perginya Dan lagu pembukaan tadi Telah mengantarkan kita kepada renungan ini Namun sebelumnya sekali lagi Terima kasih kepada Ibu Sri Telah menyampaikan cerita anak-anak Begitu juga kepada kedua Gadis cantik Saya lupa nama mereka Tetapi anak dari Bapak Teguh Dan Ibu Retno Terima kasih untuk lagu yang telah disampaikan Mengantarkan kita kepada Perenungan pada siang hari ini Dan kenapa Proto Evangelium itu penting Untuk kita pahami Itu terkait dengan subjudul Yang sedang Sangat relevan Dengan situasi kita sekarang Bahwa sepertinya Harapan kita Sangat sedikit Oleh situasi yang sedang Kita hadapi saat ini Dan ini menjadi satu pertanyaan Kepada kita Proto Evangelium Apa yang dimaksudkan Dengan istilah ini Apakah itu Kaitannya dengan Alkitab Maka mari kita sejenak Lihat pengertian yang disampaikan Proto Evangelium Berasal dari dua kata Dalam bahasa Yunani Yang pertama adalah Kata Proto Artinya Pertama Dan yang kedua Adalah Evangelium Artinya Kabar baik Atau Injil Dengan kata lain Proto Evangelium Adalah Kabar baik Atau Injil Yang pertama Pertanyaannya Yang manakah Injil yang pertama itu Kita mengerti Alkitab kita Khususnya di Perjanjian baru Mengenal paling sedikit Ada empat Injil Ada di sana Tetapi apakah yang dimaksudkan Adalah buku tersebut Mari kita ikuti Selanjutnya Pembahasan ini Untuk kita pahami Apa yang dimaksud dengan Proto Evangelium Namun ada satu pertanyaan Penting untuk kita jawab Dan ini perlu Kita Pahami dengan Saksama Mengapa Manusia Butuh Kabar baik Atau Injil Yang pertama itu Baik Bapak Ibu Suara saya Masih terjelas Oh ya Terima kasih Pak Sinaga Terima kasih Baik Jawabannya Mengapa Manusia Butuh Kabar baik Oleh karena Pertama Kita hidup Di Akhir Zaman Ada dua alasan Pada hari ini Saya sampaikan Mengapa kita Membutuhkan Kabar baik Yang pertama itu Atau Injil yang pertama itu Pertama adalah Kita hidup Di akhir zaman 2 Timotius 3 Ayat 1-9 Menjelaskan Situasi Kehidupan kita Di akhir zaman ini Tetapi Untuk Ayat 1 Dikatakan Demikian Ketahuilah Pada hari-hari Terakhir Akan datang Masa yang Sukar Apa yang terjadi Di akhir zaman Masa Yang Sukar Masa yang Sukar Itu adalah Waktu Dimana sekarang Kita hadapi Ini bukan Saya mau sedang Mengulang-ulang Tentang Covid Agar kita takut Tetapi Pada kenyataannya Bahwa sekarang Pandemi Covid Adalah sesuatu Yang menakutkan Bagi dunia ini Walaupun Kita pahami Pandemi Sebenarnya Telah terjadi Dari sejak Dosa Ada di atas dunia ini Catatan sejarah Mencatat Beberapa pandemi Yang sangat Terkenal Dan menjadi Fakta sejarah Dalam kehidupan kita Kita mengenal Apa yang disebut Pandemi Atau Cacar Yunani Pada tahun 430 Sebelum Masih Dimana 30 ribu Orang di Athena Meninggal Ada yang disebut Dengan Wabah Justinian Itu pada Tahun 541 Kurang lebih 50 juta Di Timur Tengah Tewas Bisa dibayangkan Akibatnya Ada suatu Lagi Wabah lain Disebut Wabah Besar Pada tahun 1334 Kurang lebih 25 juta Penduduk Eropa Meninggal Padahal penduduk Pada zaman itu Tentu belum Sebanyak sekarang Kita bisa bayangkan Orang yang meninggal Sebanyak itu Apa akibatnya Kepada dunia ini Kita mengenal Wabah Besar Modern Pada tahun 1860 Itu terjadi Di Tiongkok India Dan Hongkong Banyak sekali Korbannya Ada pandemi Flu besar Pada tahun 1918 Sampai 1919 Kurang lebih 50 juta Di dunia ini Meninggal Dan terakhir Yang mungkin Bagi banyak Generasi muda Kita juga Telah Mendengarnya HIV Begitu banyak Yang meninggal Bahkan terakhir Pandemi H1N1 Nah Ini semua Menakutkan Dan ini sedang Terjadi di atas Dunia ini Tetapi Sebenarnya Alkitab telah Mengamarkan Kita jauh Sebelumnya Ulangan 28 Ayat 60 Mengatakan Ia akan Mendatangkan Pulau Wabah Dari Mesir Yang kau Takuti Itu Kepadamu Sehingga Semua Itu Melekat Kepadamu Ada Wabah Yang Ditakuti Walaupun Di sana Disebut Wabah Yang Mesir Tetapi Ada Satu Hal Lagi Yang disebutkan Oleh Ayu Akibat Daripada Wabah Wabah Ini Dan Itu Terjadi Sekarang Di Dunia Kita Siapa Yang Luput Daripadanya Akan Turun Kekubur Karena Wabah Dengan Tidak Ditangisi Oleh Janda Mereka Bukankah Itu Terjadi Dengan COVID-19 Ini Banyak Saudara-saudara Kita Yang Meninggal Tanpa Ditangisi Dan Diantarkan Oleh Keluarga Dan Itu Telah Dibuatkan Jauh Sebelum Terjadi Di Akhir Saman Ini Tetapi Apabila Engkau Setia Kepada Tuhan Dia Katakan Maka Hal-hal Yang Telah Ditimpakan Sebagai Wabah Kepada Orang Mesir Pada Zaman Dulu Tidak Akan Ditimpakan Kepadamu Apakah Ini Menjadi Satu COVID COVID-19 Itu Sendiri Kita Akan Diberikan Keselamatan Oleh Tuhan Sekalipun Pandemi Ini Menakutkan Bagi Kita Saudara Aku Pandemi Ini Belumlah Akhirnya Karena Nubuat Alkitab Mengatakan Ada Satu Masa Yang Kita Sebut Sebagai Masa Kepicikan Yaakub Yaakub Trebles Akan Menjadi Sesuatu Yang Lebih Menakutkan Daripada Pandemi Ini Dan Itu Terjadi Di Akhir Zaman Ini Baik Sekarang Mari Kita Lihat Alasan Yang Kedua Mengapa Manusia Butuh Kabar Baik Atau Injil Yang Pertama Itu Kalau Tadi Oleh Karena Banyaknya Kesukaran Di Akhir Zaman Maka Alasan Yang Kedua Berdasarkan Roma 3 23 Karena Semua Manusia Di Atas Dunia Ini Telah Berbuat Dosa Akibatnya Telah Kehilangan Kemuliaan Allah Satu Satunya Alasan Yang Utama Mengapa Kita Membutuhkan Kabar Baik Yang Pertama Injil Yang Pertama Itu Oleh Karena Kita Telah Berdosa Baik Mari Kita Belajar Tentang Fakta Dosa Oh Mungkin Ini Pelajaran Yang Selalu Kita Dengar Dan Berulang Kita Ketahui Tetapi Mari Kita Lihat Fakta Awal Daripada Dosa Apa Itu Dosa Kita Sudah Tahu Semua Ketika 1 Yohanes 3 4 Mengatakan Itu Adalah Pelanggaran Terhadap Hukum Allah Nah Pertanyaannya Dimana Dosa Dimulai Oke Mari 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 Lihat Dan Kita Akan Pelajari Satu Ayat Yang Penting Dan Hanya Ayat Inilah Yang Kita Akan Eksposisi Untuk Selama Jam Khotbah Ini Yaitu Kejadian 2 Ayat 16 Sampai 17 Untuk Mengetahui Makna Di Dalam Kedua Ayat Ini Bapak Dan Ibu Kita Akan Melihatnya Melalui 8 Pertanyaan Yuk Kalau Bapak Dan Ibu Memegang Alkitab Kalau Mengizinkan Kita Baca Bersama Ayat Ini Kalau Tidak Lihat Di Layar Laptop Ataupun Di Layar Media Yang Saudara Gunakan Sekarang Dan Kita Baca Ayat Ini Bersama Sama Boleh Kita Baca Bersama Mari Apa Dikatakan Yuk Satu Dua Tiga Tuhan Allah Memberi Perintah Ini Kepada Manusia Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Tetapi Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Yang Jahat Itu Janganlah Kau Makan Buahnya Sebab Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Kejadian Dua Ayat 16-17 Baik Bapak Badan Ibu Sekalian Sekarang Mari Kita Eksposisi Ayat Ini Dan Supaya Kita Mengerti Fakta Tentang Dosa Yang Sedang Kita Hadapi Yang Mana Sekarang Ini Boleh Saja Merasuk Kita Baik Pertanyaan Yang Pertama Mari Kita Lihat Apa Yang Dikatakan Mengapa Adam Dan Hawa Kita Singkat A Dan H Saja Karena Nanti Pertanyaan Selanjutnya Kita Gunakan Terminologi Ini Mengapa Adam Dan Hawa Berdosa Apakah Ketika Adam Dan Hawa Berdosa Hukum Tuhan Seperti Gunung Sinai Telah Diberikan Kalau Kita Perhatikan Sepuluh Hukum Baru Diberikan Di Gunung Sinai Tetapi Apa Yang Menjadi Penyebab Adam Dan Hawa Berdosa Karena Definisi Dosa Adalah Pelanggaran Hukum Allah Mari kita Lihat Apa Jawabannya Ternyata Bahwa Adam Dan Hawa Berdosa Oleh Karena Memang Melanggar Perintah Allah Perintah Allah Berapa Perintah Dalam Ayat Ini Ada Dua Perintah Perintah Pertama Adalah Bagian Awal Dari Ayat 16 Semua Pohon Dalam Taman Ini Boleh Kau Makan Buahnya Dengan Bebas Itu Perintah Pertama Tapi Perintah Kedua Yang Dilarang Pohon Pengetahuan Tentang Yang Baik Dan Jahat Yang Ada Bersama Dengan Pohon Kehidupan Di Dalam Taman Itu Jangan Kau Makan Buahnya Jadi Ada Dua Perintah Di Sana Semua Pohon Boleh Dimakan Buahnya Kecuali Pohon Pengetahuan Baik Dan Jahat Jangan Kau Makan Buahnya Apa Yang Terjadi Dengan Adam Dan Hawa Ternyata Adam Dan Hawa Melanggar Perintah Allah Perintah Larangan Untuk Tidak Memakan Itulah Sebabnya Dosa Muncul Dan Embryo Itu Diawali Di Dalam Kehidupan Adam Dan Hawa Nenek Moya Kita Yang Pertama Baik Bapak Dan Ibu Sekarang Pertanyaan Kedua Perintah Mana Yang Dilanggar Adam Dan Hawa Oke Perintah Yang Mana Jawabannya Adalah Perintah Larangan Pohon 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 Pengetahuan Baik Dan Jahat Jangan Dimakan Buahnya Dengan Adam Dan Hawa Memakan Buah Itu Dia Telah Melanggar Perintah Tuhan Artinya Loyalitas Keyakinan Iman Adam Dan Hawa Kepada Tuhan Telah Didegradasi Oleh pilihan Adam Dan Hawa Dan Sekarang Dia Melanggar Perintah Itu Baik Sekarang Mari kita Lihat Pertanyaan Yang Ketiga Apa Akibat Dosa Kepada Adam Dan Hawa Ketika Dia Melanggar Perintah Itu Kita Tahu Ayat 17 Bagian Akhir Mengatakan Engkau Akan Mati Mati Yang Dimasukkan Disini Bapak Dan Ibu Mati Apa Kalau Kita Merujuk Kejadian 2 Ayat 17 Ini Kepada Wahyu 12 Ayat 11 Dan Seterusnya Yang Telah Dicatatkan Ayat Di Sana Maka Sebenarnya Mati Yang Dimasukkan Disini Adalah Mati Kekal Dengan Kata Lain Ketika Adam Dan Hawa Berdosa Dia Akan Memperoleh Mati Yang Kekal Nah Pertanyaan Yang Ketiga Bagaimanakah Sifat Kematian Adam Dan Hawa Ketika Dia Melanggar Perintah Tuhan Dan Ketika Dia Berdosa Sifatnya Pasti Ketika Dia Melanggar Dan Berdosa Maka Pasti Dia Mati Apa Artinya Pasti Dalam Bahasa Indonesia Itu Diberikan Rujukan Kepada Persamaan Sudah Tetap Tidak Boleh Tidak Tentu Mesti Harus Itulah Makna Kata Pasti Dengan Kata Lain Ketika Adam Dan Hawa Jatuh Kedalam Dosa Kematian Itu Kematian Kekal Adalah Sebuah Kepastian Nah Bagaimana Kepastian Kapan Kepastian Kapan Maka Jawabannya Pada Hari Itu Juga Ketika Adam Dan Hawa Memakannya Pastilah Engkau Mati Oke Pertanyaan Sekarang Ini Sesuatu Yang Menarik Bahwa Kepastian Kematian Kekal Kepada Adam Dan Hawa Pada Hari Engkau Memakannya Tetapi Pertanyaannya Apakah Adam Dan Hawa Mati Pada Hari Itu Fakta Mengatakan Kejadian 5 Ait 5 Adam Baru Mati Pada Usia 930 Tahun Dengan Kata Lain Pada Tahun 930 Kemudian Setelah Penciptaan Itulah Adam Mati Oh Tentu Ini Menjadi Sangat Menarik Bukan Kenapa Pertanyaan Yang Kenapa Adam Dan Hawa Tidak Mengalami Mati Kekal Pada Hari Itu Kalau Alkitab Mengatakan Dia Harus Mati Pada Hari Itu Tapi Pertanyaannya Adalah Mengapa Tidak Mati Nah Kalau Kita Baca Dalam Suratan Rasul Paulus Dalam Kolose 2 Ayat 13 dan 14 Dimana Kejadian Pasal 3 Ayat 15 Dan Seterusnya Nanti Menjadi Embryo Dari Korban Maka Kita Dapati Kenapa Adam Dan Hawa Tidak Mati Seketika Dia Berdosa Karena Allah Mengintervensi Kematian Itu Dengan Kata Lain Kematian Kekal Yang Mereka Harus Terima Pada Saat Itu Di Intervensi Oleh Allah Dengan Apa Yang Disebut Surat Hutang Dimana Surat Hutang Ini Satu Saat Harus Dibayar Dan Dibayar Dengan Cara Yang Sama Yaitu Kematian Baik Bapak Dan Ibu Sekalian Mari Kita Lanjut Ke Pertanyaan Yang Ketujuh Apa Akibat Ketika Allah Mengintervensi Kematian Adam Dan Hawa Jawabannya Adalah Adam Dan Hawa Tidak Mengalami Mati Kekal Seketika Itu Melainkan Adam Adam Dan Hawa Diberi Kesempatan Kedua Melalui Perubahan Untuk Meraih Kemenangan Di Dalam Tuhan Tetapi Tanpa Mengabaikan Akibat Daripada Dosa Itu Adalah Kematian Itu Sendiri Itulah Yang disebut Dengan Intervensi Allah Dan Itu Tadi Ditulis Oleh Tuhan Dengan Surat Hutang Apa Itu Surat Hutang Nanti Kita Singgung Berikutnya Nah Mari kita Lihat Akibatnya Akibat Dosa Sebelum Dan Setelah Di Intervensi Sebab Ayat Itu Mengatakan Pada Hari Engkau Memakannya Pastilah Engkau Mati Baik Mari kita Lihat Apa Yang Terjadi Seharusnya Hari Itu Terjadi Kematian Tetapi Kenyataannya Setelah Di Intervensi Oleh Allah Kematian Itu Tidak Terjadi Pada Hari Itu Tetapi Kemudian Kita Tahu Tadi 950 Tahun Kemudian Dan Seharusnya Adam Dan Hawa Mengalami Kematian Kekal Pada Hari Itu Tetapi Yang Tuhan Berikan Di Kemudian Adalah Kematian Biologis Ini Kematian Yang Pertama Kematian Kekal Adalah Kematian Yang Kedua Di Api Neraka Oke Apa yang Harus Dialami Pada Waktu Dia Melanggar Adam Dan Hawa Melanggar Perintah Allah Atau Ketika Dia Berdosa Mengalami Kematian Kematian Kedua Tetapi Mereka Justru Hanya Mengalami Kematian Yang Pertama Dimana Mereka Harus Mengalami Kematian Itu Kita Kenal Kemudian Istilah Kematian Kekal Itu Adalah Neraka Tetapi Justru 930 Tahun Kemudian Adam Dan Hawa Tidaklah Mengalami Itu Tetapi Dia Justru Mati Biologis Baik Bapak Dan Ibu Saya Ingin Tes Kembali Apakah Suara Saya Kedengeran Karena Keliatannya Saya Mengalami Kelemahan Bisa Kedengeran Suara Saya Jelas Pendeta Jelas Oke Baik Kalau Begitu Saya Punya Ini Mungkin Yang Sekarang Lagi Trouble Sepertinya Saya Punya Slides Tidak Bisa Berjalan Coba Saya Tangguh Lagi Sebentar Ya Oke Sebentar Dulu Sebentar Pak Pendeta Ini Keliatannya Ada Trouble Ini Tapi Saya Oke Oke Keliatannya Kita Ada Trouble Memang Ini Sesuatu Yang Tidak Disuka Tentu Untuk Disampaikan Karena Ini Adalah Bercerita Tentang Proto Tidak 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 selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati karena kelihatannya harus saya keluar karena sinyal di atas agak jelek jadi saya coba oke aduh saya mau buka dulu kenapa jadi dia pun menyedak kelihatannya aduh apa-apa terima kasih oke oke saya screen saya share screen lagi dulu oke ya saya minta maaf karena ini kelihatannya kita langsung ini aja ya kita langsung kepada oke baik ya mohon maaf tadi terganggu kita lanjutkan tadi kita sudah belajar tentang akibat daripada dosa itu dan apa intervensinya maka kita sudah tiba pada cerita ini bukan bahwa bahwa seharusnya kematian itu terjadi di neraka tetapi justru 930 tahun kemudian mati di kubur dan kematian Adam dan Hawa tidak akan mendatangkan kebangkitan lagi tetapi justru ada janji kebangkitan kenapa ini terjadi karena ini semua karena proto-evangelium tersebut proto-evangelium lah yang mengubah Adam dan Hawa untuk tidak mengalami kematian kekal seketika itu pertanyaannya apa itu proto-evangelium tadi kita sudah tahu di awal secara etimologi kita sudah tahu bahwa itu adalah kabar baik atau injil yang pertama pertanyaannya yang mana itu oke yang mana itu yang mana oke sebelum kita lari ke sana baik mari kita lihat dulu sejenak ini pertanyaan yang terakhir yang ke-8 berdasarkan ayat ini untuk kita analisa pertanyaan kita juga bagaimana bentuk surat hutang Allah yang menggantikan kematian Adam dan Hawa itu lewat deklarasi proto-evangelium dalam kejadian 3 ayat 15 dan korban pengganti dalam kejadian 3 ayat 21 kedua hal inilah yang dilakukan oleh Allah sehingga kematian yang terjadi pada Adam dan Hawa berubah dari kematian kekal kepada pengharapan untuk dipulihkan baik mari kita lihat sekarang yang pertama yang kejadian 3 ayat 15 proto-evangelium yang disebut dengan injil pertama atau proto-evangelium bukan injil matius tetapi adalah kejadian 3 ayat 15 inilah deklarasi janji kelepasan nah mari kita sejenak lihat bagaimana pandangan para teolog saya kutip beberapa ada Herbert Wolf Dr. Wolf mengatakan ayat ini telah disebut proto-evangelium sebagai injil yang pertama demikian juga teolog seorang Belanda yang besar dan lahir di yang berkarya di Indonesia Dr. Verkul janji dalam kejadian 3 ayat 15 ini disebut janji pertama atau janji indung nah Bapak dan Ibu sekalian mari kita perhatikan apa yang kemudian terjadi mengapa kejadian 3 ayat 15 ini disebut injil pertama alasannya oleh karena kabar baik pertama yang disampaikan Allah setelah manusia jatuh ke dalam dosa itu berada yang telah berada di bawah kutuk itu terjadi dan dicatat di kejadian 3 ayat 15 bagaimana kita menyaksikan ini mari kita lihat kejadian 3 dan secara garis besar nah kejadian 3 adalah catatan tentang dosa manusia yang pertama nah kalau kita lihat ayat 1-6 itu cerita tentang jatuhnya Adam dan Hawa ke dalam dosa lalu dari kejadian 3 ayat 7-21 itu adalah kutuk kepada Adam dan Hawa akibat jatuh ke dalam dosa seperti timbulnya rasa takut permusuhan kesakitan penderitaan dan puncaknya adalah kematian yang kekal lalu setelah itu kejadian 3 ayat 22-24 Adam dan Hawa diusir keluar dari Taman Eden pertanyaannya apakah yang lebih sakit daripada situasi ini apakah yang lebih ketidak punya pengharapan dibandingkan situasi ini inilah situasi yang terberat dihadapi Adam dan Hawa pada ketika jatuh ke dalam dosa yang pertama pepatah Indonesia mengatakan sudah jatuh ditimpa tangga pulang Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa dia dikutuk dan diusir dari Taman Eden nah namun dalam situasi seperti ini datang satu kabar kabar yang mengembirakan yaitu kabar kelepasan itulah di kejadian 3.15 dan ayat 21 itu sebabnya ayat 15 itu disebut Proto-Evanglium Injil yang pertama di tengah dunia ke dalam tanpa pengharapan baik baik Bapak dan Ibu sekalian mari kita lihat bagaimana kisah kejadian 3.15 ini oke lihat gambar yang ada di sana itu ada seorang ada kaki seorang laki-laki dan di bawahnya ada seekor ular dan dia hendak siap untuk menginjak daripada kepala ular itu apa yang dikatakan oleh Alkitab mari kita lihat ini mari kita lihat buhuni daripada kejadian 3.15 aku kata Allah akan mengadakan permusuhan permusuhan siapa antara siapa antara engkau engkau yang dimaksudkan di sana adalah ular dan perempuan kita sebut dengan simbol P di sana aku kata Allah akan mengadakan permusuhan antara ular dan perempuan lalu dilanjutkan antara keturunanmu yaitu keturunan ular dan keturunan perempuan oke dan keturunan perempuan akan meremukkan kepalamu yaitu kepala ular dan engkau ular akan meremukkan tumit daripada keturunan perempuan ini ini satu ungkapan di dalam sastra Ibrani mungkin bagi kita ini adalah sesuatu yang tidak memiliki makna sebelum diungkapkan tetapi sesungguhnya ayat ini adalah ayat kelepasan karena dari permusuhan yang disebut di sana inilah kelanjutan peperangan besar semesta yang dilanjutkan di bumi ini akibat Adam dan Hawa telah jatuh ke dalam dosa dan itu akan dilakukan oleh seorang yang namanya keturunan perempuan pertanyaannya siapa itu keturunan perempuan siapa di antara kita yang bukan lahir dari seorang perempuan semua kita dilahirkan oleh perempuan dengan demikian apakah layak kita disebut keturunan perempuan oh ternyata tidak itu yang dimaksudkan nah sekarang apa itu keturunan perempuan nanti kita lihat berikutnya tetapi sekarang mari kita lihat dulu apa yang diungkapkan oleh Meredith Klein dia katakan demikian dalam menafsir ayat ini pokok pertentangan antara permukan kepala dan tumit adalah demikian bahwa yang pertama yaitu meremukan kepala adalah mematikan sedang yang kedua tidak tetapi terang bahwa memenangkan kemenangan yang menyelamatkan itu akan mengandung di dalamnya penderitaan siapa yang melakukan ini dan antara siapa dengan siapa oke mari kita lihat apa yang terjadi saya buat dalam bentuk bagan semoga ini menolong bapak dan ibu sekalian peperangan itu antara ular dan perempuan ular melawan perempuan siapa perempuan di sana Adam sekalipun nanti Hawa maksudnya sekalipun nanti kita pahami pengertian teologis lambangnya mari kita lihat dan peperangan itu dilanjutkan kemudian keturunan ular dan perempuan itu akan diteruskan nah pertanyaannya siapa itu ular dan keturunannya jelas memberikan kepada kita pengertian adalah Alkitab Wahyu Pasal 12 ayat 9 ayat ini mengatakan bahwa keturunan perempuan itu yang sorry keturunan ular itu yang dimaksudkan adalah iblis atau satan ayat ini berkata naga besar itu si ular tua yang disebut iblis atau setan ular yang dimaksudkan ular tua yang dimaksudkan oleh Wahyu di sini adalah ular yang telah menggoda adan dan hawa di taman Eden dan pantas disebut sebagai ular tua mengingat usianya yang sudah sedemikian lama sekarang pertanyaannya siapa itu keturunan perempuan Matthew 1 ayat 23 menjawabnya anak darah melahirkan seorang anak laki-laki namanya Immanuel yuk mari kita berfikir sejenak dengan logika yang melahirkan Immanuel atau Yesus siapa? anak darah pertanyaannya bolehkah anak darah mengandung tanpa disentuh oleh seorang lelaki? oh kenyataan mengatakan anak darah tidak akan pernah melahirkan seorang sebelum dia memiliki suami tetapi ayat ini mengatakan Matthew 1 23 anak darah yang melahirkannya dengan kata lain kalau saya kalau bapak pendeta kalau bapak teguh bapak semua anggota jemaat kita bapak sinaga kita semua dilahirkan oleh wanita tetapi wanita yang bukan darah tetapi Yesus dilahirkan oleh seorang darah artinya kelahiran Yesus tanpa percampuran dengan benih laki-laki yang berbeda dengan kita kita memang dilahirkan oleh seorang perempuan tetapi Yesus sangat disebut sebagai anak perempuan saudara aku ini mungkin lebih gamblang mengungkapkannya adalah kitab suci saudara-saudara kita mayoritas kalau di dalam surat Mariam dikatakan Yesus itu adalah Isa alaihassalam dan Isa alaihassalam disebut ben Maria anak Maria keturunan perempuan oke sudahkah kita mengerti mengapa Yesus adalah keturunan perempuan dia adalah benih yang dilahirkan bukan maksudnya benih yang dilahirkan tanpa campuran dengan laki-laki oke karena itu satu-satunya yang layak disebut sebagai keturunan perempuan hanyalah Yesus Kristus nah apa yang terjadi ayat tadi mengatakan bahwa keturunan perempuan yaitu Yesus Kristus akan meremukkan kepala setan dan setan akan meremukkan tumit dari Yesus ini adalah peperangan besar dimana ini terjadi jawabnya Bapak Yudus kalian ini terjadi di atas kayu salib Ibrani 2 ayat 14 memberikan pengertian kepada kita oleh kematian Yesus di atas kayu salib Yesus memusnahkan dia yaitu iblis yang berkuasa atas maut di Taman Eden yang telah menguasai Adam dan Hawa dengan kata lain Yesus yang telah menjadi surat hutang yang kemudian dia bayar dengan nyawanya di atas kayu salib untuk membebaskan kematian Adam dan Hawa yang telah terjadi kurang lebih 2000 tahun sebelumnya atau 4000 tahun sebelumnya di Taman Eden yang telah diintervensi Allah sehingga Adam dan Hawa tidak mati seketika pada waktu itu itulah sebabnya kejadian 3 ayat 15 disebut Proto Evangelion dan bagaimana cara membayarnya surat hutang itu disebutkan pada kejadian 3 ayat 21 bagaimana caranya ini dia ayat 21 kejadian 3 mengatakan Tuhan Allah membuat pakaian dari kulit binatang untuk manusia dan untuk istrinya itu lalu mengenakannya kepada mereka untuk mengganti sawat dari daun arah yang mereka kenakan baik ketika Adam dan Hawa berdosa apa yang dia sadari Bapak Ibu dia sadari mereka telanjang ketika mereka menyadari telanjang mereka cepat mengambil inisiatif mereka langsung menutup rasa malu mereka dengan pakaian yang mereka buat dari mana ayat 7 dari kejadian 3 mengatakan itu diambil dari daun pohon arah tetapi Tuhan kemudian mengganti pakaian itu dengan kulit binatang di ayat 21 apa yang terjadi dengan situasi ini mari kita lihat oke ini dia ketika Adam dan Hawa ini lihat ini di sebelah kiri layar saya atau di ya ada Adam dan Hawa dengan mengenakan pakaian arah lalu kemudian digantikan oleh kulit buatan Allah pertanyaannya dari mana itu diambil tentu dari korban dari binatang yang dikorbankan inilah simbol surat hutang yang dinyatakan oleh Yesus yang disebut oleh Paulus di suratannya yang telah kita baca tadi dan ketika itu dilakukan maka sekarang Adam dan Hawa dibawah wawenang daripada Tuhan ketika dibawah wawenang dari Tuhan apa sebabnya apa menjadi alasannya oleh karena darah yang ditumpahkan itu telah menggantikan darah mereka lihat mengapa akhirnya korban membutuhkan darah karena itu menyangkut nyawa menyangkut nyawa dan itulah sebabnya pakaian dari arah yang tanpa darah tidak berkenan secara teologi dalam ilmu keselamatan pakaian arah ini mengartikan tentang keselamatan oleh perbuatan diri dengan usaha kita tetapi kulit binatang pakaian yang dikenakan Tuhan kepada Adam dan Hawa itu menggambarkan selamat oleh anugerah Tuhan kita tidak sanggup mengejar keselamatan oleh diri kita kecuali diberikan oleh Allah dalam anugerahnya dan itu dilakukan dimetsbah korban bakaran pada upacara zaman dulu dan itulah sebabnya mengapa ini penting untuk kita pahami saudaraku bapak ibu sekalian Roma 5-8 mengatakan Allah menunjukkan kasihnya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa bukan ketika kita telah menjadi kudus suci atau telah menjadi seorang santu tidak tetapi ketika kita masih berdosa dan inilah alasannya mengapa kita perlu injil yang pertama dan kita boleh datang kepada Tuhan karena keberdosaan kita akan ditutupi oleh Tuhan ketika kita datang kepadanya pertanyaannya adalah kalau Tuhan telah menyelamatkan kita dengan cara ajaib melalui proto evangeliumnya maukah kita menyambut keselamatan Tuhan itu hanya ada satu cara yang Tuhan minta kepada kita ketika kita menyambut keselamatan yang datang darinya Yesus berkata dalam Markus 1 ayat kita hari ini mari ikutlah aku dan kamu akan kujadikan penjala manusia Bapak Ibu sekalian hanya itulah panggilan Tuhan kepada kita menjadi penjala manusia Bapak Pendeta Pandiangan saya kira Bapak sudah mengutarakan ini kepada jemaat ini ada yang disebut dengan TMI Total Member Inforcement Keterlibatan semua jemaat di dalam panggilan Tuhan untuk menyelamatkan jiwa Satu nama saja yang kita bawa di dalam Kristus kita doakan kita ajar dan kalau boleh mendapat kesempatan kemudian untuk selamat Puji Tuhan Total Member Inforcement Keterlibatan secara keseluruhan semua jemaat penting untuk kita dan itu adalah kesaksian atau pelayanan penginjilan Pertanyaannya Adakah saudara dan saya memiliki satu nama saja untuk kita doakan agar mereka diselamatkan oleh Tuhan Kalau belum hari ini tetapkanlah satu nama yang akan saudara doakan untuk kita tuntun kepada Tuhan bersama bersama gembala kita bersama tua-tua jemaat kita dan mari kita buat ini menjadi alat panggilan Tuhan kepada kita Sekarang mari kita tutup apa yang telah terjadi dengan kehidupan manusia semua orang telah berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah kematian kekal binasa selamanya adalah upah kepada dosa yang telah diraih manusia melalui Adam dan Hawa termasuk kita tetapi oleh intervensi Allah melalui anugerahnya dengan injil pertama proto-evangelium manusia dapat selamat dari kematian yang kekal dan apa yang diberikan kepada kita anugerah telah dimulai di taman Eden dalam bentuk surat hutang dan telah dilunasi Yesus disalib di Golgotha sehingga Adam dan Hawa termasuk saudara dan saya tidak mati seketika ketika kita berdosa tetapi Tuhan memberi kesempatan kepada kita untuk berubah dan terlibat di dalam panggilannya ketika Yesus telah lunasi seluruh hutang dosa kita bagaimanakah cara kita berterima kasih kepada Sang Juru Selamat itu hanya ada satu cara terlibat menuntun jiwa kepada Kristus Sang Juru Selamat semoga jemaat Tuhan di Bukit Zaitun Tuhan buat menjadi alat berkatnya kepada jiwa-jiwa itu engkau dan saya telah diselamatkan dan sambutlah keselamatan itu dalam terlibat pekerjaannya semoga Tuhan memberkati kita amin amin terima kasih pendeta yang sudah menyampaikan firman yang begitu indah kepada kita pada sahabat yang indah baik untuk mengakhiri perbatian kita pada sahabat ini kita buka lagu kita nomor 98 tunggu ajaib anugerahmu lagu 98 tunggu ajaib anugerahmu yang selamatkan aku ku tersesat ditemukan buta sekarang lihat anugerahmu memimpinku takutku meredah o indah anugerahmu saat ku percaya ku harap janji yang teguh di dalam sangdanya hanya Tuhan perisaiku tetap selamanya beralaman bahaya dan jerat terancam terancam jiwaku anugerahku anugerahku pegang erat aman ke rumah ke rumahku ke rumahku meski ribuan tahun lenyap di di surga dan mulia rasanya terancam 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 di dalam kepadamu dan kematian kekal yang harusnya menjadi bagian menjadi bagian kami telah engkau telah lunaskan itu di atas kayu salib lewat kematianmu anak-anakmu hari ini menerima pekabaran itu sebagai anugerah yang besar dimana kami semua telah kau bebaskan untuk memperoleh hidup yang kekal karena itu kami sambut kebenaran dan keselamatan yang bersumber darimu saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan ketika engkau mendengarkan firman ini menjadi panggilan kudus dan hidup bagimu terimalah berkat keselamatan yang bersumber darinya dan terima pulalah berkat yang dicurahkannya kepadamu pada hari ini kiranya oleh damai sejahtera ala Bapak kita oleh kasih karunia Yesus Kristus yang tidak terbatas dan oleh keselamatan yang diikatkan dengan teguh kepada kita rohul kudus akan memberkati saudara sekarang sampai selamanya dalam menerima anugerahnya dan menjalankan panggilannya dalam nama Tuhan Yesus Amin Amin Sebelum Bapak Dini memberikan informasi kepada kita untuk kebatian yang akan datang kami terima kasih banyak kepada keluarga-keluarga yang sudah bergabung bersama kami keluarga Bapak Eh Silalahi terima kasih sudah bergabung dengan Bukit Jaitun Selamat sahabat keluarga Eh Silalahi begitu juga orang tua kami dari Medan Selamat sahabat Amang dan juga Lai di sana Selamat sahabat dan juga teman saya Bapak H. Pandiangan dari Jakarta sepertinya sepertinya videonya tidak muncul ya dan juga seluruh jemaat yang bergabung bersama kita terima kasih dan kesempatan ini kepada Bapak Dini kami silahkan untuk memberikan pengumuman Baik untuk kegiatan kita selama satu pekan ke depan ini ingatkan di mulai hari Senin ada undangan dari conference untuk teman-teman selera-selera sekalian bisa mengikuti ibadah renungan pagi ibadah renungan pagi mulai jam 7.30 sampai jam 8.30 satu jam mulai hari Senin teman-teman bisa selera-selera sekalian Bapak Ibu bisa mengikuti di ada Zoom yang akan saya bagikan di WA Group kemudian hari Rabu malam pendeta yang akan membagikan renungannya untuk sahabat depan sahabat depan yang MC-nya adalah Sashya Aed Intidoa Bukala Nadim misionnya Hiskia lagu spesialnya dari keluarga Sito Marang pemimpin lagunya Ibu Meri Lango di acara hotbannya penghutbannya adalah pendeta Pandiangan cerita nanya Ibu pendeta MC-nya Bapak Ketua Dario Selango kemudian lagu spesial dari keluarga pendeta lainnya Bapak Benny Sinaga baik itu pengumuman saya kembali kepada Pak Sinaga Oke mungkin Pak Den kita minggu depan gabungan kalau tidak salah Oh iya tanggal 25 betul tanggal 25 kita ada acara gabungan dan kita ada menyanyi ada lagu untuk dari Bukit Saitun Oke silahkan Pak Pendeta Pandiangan boleh mengucapkan terima kasih kepada Om Pendeta Semini Oke baik baik terima kasih untuk partisipan semua yang sudah melayani di acara pada kita sepanjang sabat yang kursi dan kami menyampaikan banyak terima kasih kembali kepada hamba Tuhan Pendeta B Sembiring saya hampir menyebutkan nama saya Pak Pendeta karena tidak tidak apa-apa sesama sesama masalah itu Oke Pak Pendeta terima kasih terima kasih sangat membuatkan kita jika memang situasi kita masih 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 kepanjangan berharap kita tidak di tribulan tiga ini situasi pandemi ini berakhir ya tapi jika memang tidak bisa berakhir nanti Pak Pendeta Sembiring bahkan mungkin Pak Sidelahi kami akan libatkan nanti untuk melayani Tuhan di Jemaat Bukit Jetun amin siap kita kembali menggunakan semoga ini berakhir di tribulan tiga pandemi yang sedang mewabah tapi kalau pun tidak tribulan empat kita akan tetap mengundang Pendeta Sembiring Bapak Sidelahi untuk menyampaikan melayani Tuhan di tengah-tengah Umat Tuhan Jemaat Bukit Jetun amin siap dan juga jika memungkinkan juga pimpinan mantan pimpinan saya ya Direktur Kesehatan Dr. Semat Tengah Dr. Nenggolan Nanti Nanti kita libatkan ya dokter Nanti mana sudah siap baik jadi untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih untuk kehadiran selesai bergabung di Jemaat Bukit Jetun Jemaat Bukit Jetun tidak bisa memberikan atau mungkin jemuan kasih ya harusnya pendeta tapi biarlah kita potluck di rumah kita masing-masing amin amin sama Ririn Mbah Mbah kami kami cintai cepat sembuh ya Mbah orang tua Reno ya terima kasih Pak Pen orang tua Reno ini adalah ketua Pak Teguh ya salam salam dari keluarga di sana ya dari adik dari ibu saya bersebut ya Mbah Putri ya amin doanya Pak Teguh doa oke coba dulu keluar 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 kelimpung dibuka videonya supaya kita ambil foto sebentar ya iya jangan 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 pergi dulu nak kita ambil foto dulu keluar 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 Siap-siap. Nah, keluarga Selendahi, kita duduk kembali ya, keluarga Selendahi, kita ambil foto ya. Oke, kita foto ya. Satu, dua, tiga. Oke. Baik, sekali lagi. Dengan yang masing-masing ya. Oke, satu, satu, dua, tiga. Oke. Oke. Terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih semuanya. Sama-sama, Tuhan berkata. Terima kasih. Sampai jumpa. Sampai jumpa Pak Teguh ya. Sampai jumpa Pak Teguh ya. Semua. Sampai jumpa. Oke, sama-sama. Sampai jumpa. Terima kasih semuanya. Selamat sampai jumpa. Terima kasih. Terima kasih.